Pusai Putri Anne sukses bikin keganduhan perihal kedekatan yang bersama pria asal Asia Timur, alih-alih menanggapinya, Arya Saloka dan Amanda Manopo kini kompak kembali tercindu kenakan hal serupa. Meski Arya dan Amanda sudah tak lagi berada dalam satu judul sinetron maupun film, namun keduanya terus saja jadi pembahasan publik di saat kandasnya rumah tangga Putri Anne. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo di luar proyek masih menjadi teka-teki. Meski mereka tak pernah buka suara terkait hal kedekatannya, para warganya tetap beranggapan bahwa keduanya memang memiliki hubungan dekat. Terlebih, Arya Saloka dan Amanda Manopo kini kembali tercinduk memakai barang serupa di momen yang sama. Tengah ramai jadi pembahasan di berbagai akun Instagram dan Twitter, Arya Saloka kepergok mempunyai barang yang serupa dengan Amanda Manopo. Tak hanya satu barang, melainkan ada beberapa barang yang sama yang dikenakan oleh keduanya. Seperti baru-baru ini, usai perceraian Arya Saloka dan Putri Anne kembali mencuat setelah video dan foto Putri Anne viral bersama pria lain. Nampak Arya dan Amanda sama-sama mengunggah hal serupa di story akun Instagramnya. Saat itu, Amanda Manopo tengah melakukan treatment wajah dan body gloss-nya. Sementara aktris 24 tahun itu juga terlihat sibuk dengan handphone yang dipegangnya. Namun hal serupa kembali nampak yang membuatnya warganet salah fokus. Sedangkan pada waktu yang sama Arya Saloka juga kedapatan mengunggah sesuatu di story Instagramnya. Ia terlihat berada di dalam mobil sembari menggunakan skincare Elza Giarme sebelum melakukan aktivitas. Rupanya warganet dibuat salfok dengan handphone milik mereka berdua yang mencuri perhatian keduanya sama-sama menggunakan casing yang serupa. Sontak hal tersebut pun mengundang perhatian netizen. Tak sedikit penggemar yang mengharapkan hubungan keduanya menjadi kenyataan. Di tengah isu perceraian Arya Saloka dan Putri N yang kian berhembus panas, kehidupan wanita 33 tahun tersebut kini tak lagi bergantung pada Arya Saloka. Putri N bahkan akhir-akhir ini seringkali menuliskan caption galau usai hubungan rumah tangganya bersama Arya Saloka sudah berakhir. Bahkan ibu satu anak ini enggan untuk bertemu dengan orang yang pernah menyakiti hatinya. Hal ini tak lain ditujukan pada Arya Saloka. Rupanya Putri N saat ini sadar jika dirinya lah yang sebelumnya menyakiti orang yang dicintainya itu. Karena pada caption berikut ya, mantan istri Arya tersebut mengaku jika ia seringkali melakukan kesalahan pada Arya. Mungkin aku yang membuatmu sakit sejak awal dan itu sebabnya kau menyakitiku kembali. Kau menyimpan dendam dan rasa sakit dan melemparkannya kepada aku. Tulis dalam caption Putri N. Ia pun berharap orang yang telah menyakitinya bisa hidup bahagia karena sudah melampiaskan kebenciannya kepada dirinya. Sejak video dan foto Putri N bersama pria yang kian beredar di berbagai akun media sebelumnya, hal ini tentu tak perlu lagi ia melakukan klarifikasi. Sudah jelas jika hubungan Arya Saloka dan Putri N sudah benar-benar berakhir.